Sebanyak 700 calon peserta didik baru yang telah melakukan pendaftaran online di Dinas Pendidikan Kepri dan Web Internal SMK Negeri 1 Batam serta telah dinyatakan lulus verifikasi berkas sejak beberapa hari terakhir mulai mengikuti serangkaian tes diantaranya tes wawancara, psikologi, dan tes tertulis Ketua Panitia PPDB SMK Negeri 1 Batam, M. Hudawi mengatakan calon siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 Batam untuk tahun pelajaran 2018-2019 kurang lebih sebanyak 1.350 siswa yang merupakan lulusan dari berbagai SMP yang ada di kota Batam maupun luar daerah Hudawi menuturkan untuk tahun pelajaran 2018-2019 ini SMK Negeri 1 Batam menyiapkan 6 jurusan untuk 17 kelas bagi siswa kelas baru kelas 10 yang masing-masing kelas akan diisi sebanyak 36 kursi Jadi hari ini kan hari terakhir nih untuk pendaptaran di Distrik Kepri Jadi semua siswa-siswa yang terdaftar di Distrik Kepri itu maka akan kami lakukan pengetesan wawancaranya, tes fisiknya, tes tertulisnya, dan tes psikologinya bagi siswa-siswa SMK Negeri 1 Batam Hingga hari ini Pak, sudah berapa calon siswa yang mengikuti tes? Kalau kami baca, perkemarin yang mendaftar di web Distrik Kepri itu ada 911 orang hanya kalau di web SMK 1 ada 1.350 orang jadi ada selisih tapi kemungkinan yang mengambil login di SMK 1 itu mungkin saja mereka tidak lanjut mendaftar di SMK 1 Yang menambahkan di tahun ajaran 2018-2019 pihaknya menerima 512 siswa dari 6 jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Batam Sementara itu untuk pengumuman hasil tes bagi para calon siswa baru akan diumumkan secara serentak melalui website Dinas Pendidikan Kepri pada tanggal 9 Juli 2018 yang akan datang Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau